Ya, kini kita beralih ke Papua Barat, saudara, untuk mengetahui bagaimana pembangunan jaringan kelistrikan di Provinsi Papua Barat. Kita sudah terhubung bersama reporter TVRI, Natalindo Kerewai. Natalindo, silahkan informasi Anda. Ya, baik Andin, dapat saya laporkan langsung dari Manokwari, Papua Barat. Ya, untuk saat ini pelayanan kebutuhan kelistrikan di Papua Barat, dari tahun ke tahun, perkembangannya terus meningkat. Untuk itu, pemerintah berupaya menyediakan sarana pendukung pelayanan kelistrikan yang ada di wilayah Provinsi Papua Barat. Salah satunya, proyek strategis nasional yang telah berjalan dari awal tahun 2023. Dari pematangan lahan hingga pemasangan perangkat gardu induk hingga di awal bulan Juni tahun 2024, progres pembangunan sudah mencapai 50% dan ditargetkan bulan September dapat beroperasi. Wancara kami bersama asisten manajer perencanaan PLN UP3 Manokwari, Dwi Satriadi Galam, mengatakan saat ini sistem kelistrikan di Manokwari berada di beban puncak 33 MB dengan daya pasok sebesar 43 MB. Sehingga masih tersisa 10 MB sebagai cadangan energi kelistrikan. Berikut kutipan wancara kami bersama asisten manajer perencanaan PLN UP3 Manokwari. Untuk sistem kelistrikan Manokwari itu berada di beban puncak kurang lebih 33 MB dengan daya pasok kita kurang lebih 43 MB. Sehingga kita masih punya cadangan daya kurang lebih 10 MB. Nah untuk pengembangan sistem kelistrikan sendiri ke depannya, beberapa rencana pembangkit dan juga gardu induk serta transmisi akan dilakukan oleh PLN. Antara lain yang seperti kita lihat sekarang ini sedang berprogres yaitu GI Amban dan juga beberapa titik tower yang akan menghubungkan PLTNG Andai ke GI Amban. Kemudian selanjutnya akan ada rencana juga untuk GI Pravi, kemudian GI Ransiki, dan juga pembangunan PLTNG di Bintuni. Nah terlepas dari hal-hal tersebut, itu adalah penguatan sistem. Ya dengan adanya berbagai pembangunan energi terbatas saat ini, diharapkan dapat memenuhi kebutuhan pelayanan kelistrikan bagi masyarakat di wilayah Popo Barat. Demikian kembali ke studio Andin yang dapat dilaporkan dari Manokwari, Popo Barat. Baik, Nata Lindo Kerewai, terima kasih atas informasi Anda. Selamat bertugas kembali.